Intro Setelah masa PSBB tahap kedua berakhir dilaksanakan, kini Kabupaten Barito Kuala atau Batola menerapkan Pembatasan Sosial Skala Desa atau Kelurahan atau PS2DK. Pemerintah Kabupaten Batola mengumumkan sepakat tidak memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB tahap kedua yang berakhir pada tanggal 12 Juni lalu. Namun untuk tetap mencegah dan menekan penyebaran wabah COVID-19, pemerintah Batola menerapkan PS2DK atau Pembatasan Sosial Skala Desa atau Kelurahan. Pemberlakuan PS2DK ini telah dimulai sejak tanggal 13 Juni lalu sampai dengan berakhirnya masa tanggap Darurat Nasional COVID-19. Bupati Kabupaten Batola Nurmiliani mengatakan PS2DK memiliki program diantaranya pembentukan tim komunikasi informasi dan edukasi hingga pembentukan Desa Mahelat Lebo atau Menjaga Kampung COVID-19 dengan kegiatan pemberdayaan dalam melaksanakan protokol kesehatan hingga penguatan ketahanan desa dan kelurahan. Pembatasan Sosial Skala Desa atau Kelurahan atau yang disingkat dengan PS2DK dengan program antara lain yang pertama adalah diharapkan dengan penerapan PS2DK ini masyarakat di Kabupaten Baritokualat tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga pencegahan penyebaran COVID-19 bisa terus berjalan. Muhammad Lutfidarlan dan Ibrahim melaporkan dari Kabupaten Baritokualat, Kalimata Selatan.